Intro Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vrian Kali ini gue akan menyampaikan kembali berita transfer dan berita bola dari sepak bola eropat terbaru Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya Berita pertama yaitu, tidak ada yang bisa yakinkan Lionel Messi untuk bertahan di Barcelona Legenda Barcelona, Tristo Stoikov meyakini, bahwa masa depan Lionel Messi sepenuhnya berada di tangannya sendiri Bahkan, Presiden baru Barcai terjuang Laporta juga tidak sepenuhnya bisa meyakinkan Lionel Messi untuk bertahan Kontrak Messi bakal kade luarsa di akhir musim ini, dan disempat berontak musim panas lalu Kala itu, Messi mewakinkan kepimpinan Jose Maria Bartomeu yang gagal total Kini Presiden baru telah terpilih yaitu Laporta, yang berambisi mempertahankan Messi Namun, bagi Stoikov, seharusnya keputusan dari tangan Messi sepenuhnya Menurut Stoikov, tidak seharusnya pemain seperti Messi dipaksa bertahan di Barcelona Setelah segala hal yang diberikan Messi untuk klub Kini, seharusnya Messi mendapatkan hak untuk memilih Stoikov tahu Laporta akan berusaha, tapi usaha itu tidak boleh bersifat paksaan atau semacamnya Di mata Stoikov, satu-satunya hal yang bisa buat Messi bertahan adalah Apabila Barca memiliki skor tangguh yang siap jadi juara Saat ini, kondisi itu tidak terpenuhi, karena mereka sedang dalam proses regenerasi Berita selanjutnya yaitu, Emy get team viewer sebagai sponsor baru digantikan Chevrolet Manchester United mendapatkan sponsor baru di jersey mereka Emy mengingat kontrak dengan perusahaan teknologi Jerman, yaitu team viewer Menggantikan Chevrolet Kerjasama Emy dan team viewer diumumkan di laman resmi klub Jumat Logo perusahaan yang berdiri sejak 2005 itu bakar terpampang di jersey setan merah mulai musim depan Manchester United hari ini mengumumkan penata tangan 6 perjanjian 5 tahun Dengan perusahaan teknologi global team viewer Sebagai mitra utama jersey-nya Kemintraan ini akan dimulai pada musim 2021-2022 Team viewer merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan perangkat lunak komputer untuk akses jarak jauh Logo mereka berwarna biru Tapi akan berubah menjadi putih saat cantum di jersey merah Manchester United Emy tidak merinci seberapa besar nilai kerjasama dengan team viewer Media Inggris melaporkan Jika kapasitas Manchester itu bakal melantongi keuntungan mencapai 235 juta pounds atau sekitar 4,7 triliun rupiah dari team viewer Angka itu dilaporkan yang kurang seprima dari pendapatan yang didapatkan Emyu bersama Chevrolet Namun, team viewer memiliki kontrak untuk menjadi sponsor jersey team Sementara Chevrolet gandeng sebagai sponsor umum klub Berita selanjutnya itu Kata yang tepat untuk menggabarkan Chelsea-nya Tuhal Terkesan Kedatangan Thomas Tuhal terbukti mendokrak penampilan Chelsea Permainan The Blues jadi lebih baik Lini belakang tangguh Dan meraih kemenangan-kemenangan penting Tuhal pun mendapatkan banyak pujian untuk kebangkitan Chelsea ini Terlebih sekali The Blues berhasil menembus 4 besar Premier League Dan masih berjuang di Liga Champions Kendati demikian Tuhal melalui menerima pujian tersebut mentah-mentah Menurutnya, pekerjaannya Chelsea sangatlah mudah Karena fondasi dan dukungan yang luar biasa Terkejut adalah pilihan kata yang keliru Saya terkesan dengan klub ini Strukturnya Dan dukungan yang saya dapatkan sejak awal Saya terkesan dengan apa yang saya rasakan sejak pertama tiba di sini Saya terkesan dengan tim kami Dengan sikap para pemain Dengan kemampuan mereka bermain yang sangat intens Ini terasa luar biasa bagi saya Kami membutuhkan keberuntungan Keputusan-keputusan kecil Momentum Itu wajar Namun Fondasi dari segala hal itu adalah sikap klub Saya tidak tahu Anda yang bisa melihat di akhir nanti Mungkin ya Mungkin tidak raih trofi Berita selanjutnya itu Di kaputus Arteta Arsenal melakukan tindakan bodoh Arsenal saat ini masih mandak di peringkat 10 kelas men Liga Inggris Degangnya baru menang 12 kali Seri 5 kali Dan tumbang sebanyak 11 kali Sehingga baru mengoneksi 41 poin Mereka terpaksa 10 poin dari posisi 4 besar yang terpaksa di Chelsea Dan merupakan Batas akhir di Jena Liga Champions Padahal Arsenal sempat mulai start yang oke di awal-awal musim Terlebih Di musim kemarin The Gunners mau merebut Piala FA dan Piala Community Shield Pelatih PSM itu David Moyes Taman Apik Bahwa Arsenal memang lagi bermasalah Dan membuat Mereka harus terpental di favorit juara Di musim ini Meski demikian Rumor pencetan Michael Arteta Sebagai pati Arsenal dianggapnya Sebagai sebuah kekeliuran besar Menurut Moyes Arteta tak bisa dianggap Galga meramu Arsenal Karena terbukti Sudah bisa memberikan trofi juara Dan saat ini masih Belang laju mulus Di Liga Eropa Jika mereka di Arsenal Sampai pertimbangkan Melakukan bergantian pelatih Itu bahkan menggelikan Itu bahkan jadi tindakan Yang sangat bodoh Untuk seorang yang terbukti Tak memberikan trofi Jika sampai pemocatan itu Di pertimbangkan media Atau bahkan di pertimbangan klub Saya hanya bisa menilainya Sebagai sebuah keputusan Keliru Berita selainnya itu Manchester United Tanjukkan proposal Untuk bertambah Untuk transfer Jan Oblak Emi Apakah benar-benar Resilis Untuk mendatangkan Jan Oblak Setemari dilaporkan Menyiapkan proposal Tukar tambah Untuk mendapatkan Keeper Atletico Madrid itu Emi bahkan ini Dilaporkan Tengah memburu Keeper baru Tim pelatih Setemari dilaporkan Mulai kecewa Dan penampilan Yang ditunjukkan David Deha Di bawah mistergaung mereka Pemburuan Keeper baru Emi sudah merujut Ke satu nama Tim pelatih Emi Sangat tertarik Untuk mendapatkan Jan Oblak Yang kini memperkuat Atletico Madrid Todofi Kajus mengklaim Emi belum berhasil Dengan Boyang Oblak Mereka kini Tak menyiapkan Tawaran Tengah Keeper Laporan itu Mengklaim Boyumi akan memajukan Tukar tambah Untuk transfer Jan Oblak Ini dikarenakan Klausuria Sang Keeper Berada di angka 120 juta euro Dan Emi kebarat Tidak sanggup Membayar semahal itu Itulah maapa Mereka akan menawarkan David Deha Pas jumlah uang Untuk memankan Jan Oblak Berita selanjutnya yaitu Kesulitan di Chelsea Christian Pulisic Dianjirkan ke Liverpool Christian Pulisic Yang kesulitan Mendapatkan Mereka pemain Bersama Chelsea Di bawah orang Thomas Kuhl Disarankan Oleh generasi Papua Amerika Serikat Yaitu Brad Friedel Untuk penampat Ke Liverpool Di busa transfer Musi panas mendatang Masa depan Pemain berusia 20 jutaan itu Di tanpa publik Ditanyakan Segini tanpa tampilan Kurang menggigit Ditambah masalah kebubaran Telah membuatnya Hanya mencatatkan 10 starter Di 3 Inggris muslim ini Saya pikir Sistem ini memiliki Liverpool Sangat bagus Untuk Christian Tidak diragukan lagi Dia cepat Langkah pertamanya cepat Dan semakin kencang Dia sangat cepat Saya pikir Christian akan tampil bagus Dengan sistem yang diusung Jurgen Klopp Lagi Saya tidak tahu Apakah memang itu Yang diinginkannya Tetapi Sistem ini Liverpool Saat ideal Bagi pemain seperti Christian Berita selanjutnya itu Arnold pakekan Transfer pemanen Martin Odegaard Pakar transfer Eropa Itu berberi Zeromano Berikan informasi Menai masa depan Martin Odegaard Pemain keramatan itu Laporkan akan coba Di pemanenkan Arsenal Di musim 100 nanti Berita dari kabar Bawa Arsenal puas Dengan kerja pemain asal Norwegia itu Mereka kabarnya Berencana Untuk mempemanenkan Sang pemain Fabrizio Romano Membenarkan Bawa Arsenal Yang mempemanenkan Odegaard Ia menyebut Michael Atleta Sang puas Dan katribusi Sang pemuda Saya bisa bilang Bawa Arsenal punya rencana Mempertahankan Martin Odegaard Mereka sangat senang Dengan pemain ini Karena dia sangat profesional Dan dia juga memberikan Nuansa yang bagus Di sekitarnya Bahkan Arsenal disebut Sudah menganggirkan Pertemuan dengan Madrid Untuk membahas Hal ini Real Madrid dan Arsenal Akan bertemu di musim 100 nanti Untuk membahas Transfer Odegaard Odegaard Tungguan setiap kontrak ke Madrid Hingga tahun 2023 Sampai mekar kabarnya Dibantur di angka 40 juta euro Berita selanjutnya itu Cari penerus Ibrahimovic Pioli mutaksimban Boyang mantan anak Buahnya Stefano Pioli Boyang mantan anak Buahnya Sekaligus penyerang Fiorentina Yaitu Dusan Vlahovic Sebagai penerus Dalatan Ibrahimovic Di lini depan Nasli Milan Rosneri yang menentangkan Penyerang Mesti menjadi penerus Sang veteran Di masa depan Salah satu kriteria Yang menginginkan Direktur Paul Malini Adalah Rekrutan baru itu Masih berusia muda Dan punya potensi Yang bagus Dilansi sampai Milan Satu nama yang kini Menjadi target Milan Dan menuhi kriteria itu Adalah Dusan Vlahovic Penyerang Fiorentina Baru berusia 21 tahun Dusan Vlahovic Lampai cukup baik Di musim ini Yang merupakan Musim ketiganya Bersama La Viola Dari 25 agar seri A Italia Ia berhasil Tentang 12 gol Alias Tentang tinggal 2 gol dari Ibrahimovic Wakta bahwa Keduanya yang pernah Bekerja sama Buat Vlahovic Diakini Tidak akan kesulitan Beratasi di AC9 Di musim depan Dusan Vlahovic Masih terikat kontrak Di Fiorentina Hingga Juni 2023 Meski demikian La Viola Diakini Tidak keberatan Malplasnya Dan harga Yang sesuai Kayaknya Sekian aja Info Sepak Bola Kali ini Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Info Sepak Bola Terbaru lainnya Terima kasih semuanya Salam olahraga